Selamat siang semuanya, kita mulai saja ya, first conference dari Mas Cito. Bisa diceritakan, hari ini tadi pertandingannya seperti apa, silahkan? Ya, pertama bersyukur, Alhamdulillah, hari ini bisa bermain dengan maksimal, terus juga Alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan di bawah pertama ini. Udah ada tambahan sih? Ya, udah, pertama itu. Oke, baik, silahkan yang ingin bertanya, boleh? Iya, Pak? Kalau kita mau nanya, untuk Malaysia sama India kan kawan, dua-duanya, satu pertandingan yang ketat? Iya. Nah, waktu itu, kalau secara umum, apa sih pendalanya waktu itu? Kemudian, kamu mau mengubah apa dari pengalaman itu di pertandingan? Ya, mungkin pertama pertandingan di Malaysia dan kedua di India itu memang pertandingan, dua-duanya sangat ketat. Dan kalah pun juga itu sana, poinnya mepet-mepet terus. Nah, dan di situ memang di saat poin-poin untuk di game-game akhir itu pada saat unggul, dari sayangnya mungkin evaluasinya yang buat dibawa ke sini adalah kurang tenang atau kurang fokus di poin-poin akhir. Jadi, meminimalisir untuk melakukan kesalahan sendirilah. Itu evaluasi yang bisa saya terapkan di Malaysia sama India untuk dibawah ke sini. Tapi waktu ke poin-poin itu di kedua itu, sempat ada hitam lagi saat dibuat saya? Ya, pertama memang itu yang harus diwaspadai ya karena cukup unggul juga tadi 2018, ada sisi-sisi trauma untuk bisa keulang lagi. Cuma ya di situ, dari saya awal berpikir nggak boleh harus tegang atau fokusnya hilang, itu harus diperhatikan lagi. Dan alhamdulillah sih bisa memenangkan ketiga. Kemenangan hari ini tentunya sangat berarti ya buat saya apa lagi? Untuk lawan yang tidak mudah dan bagus, itu untuk menambah kepercayaan diri saya itu sangat penting. Karena di awal pertandingan itu, awal turnamen ya, di Malaysia sama India, ya bukan berarti penampilan saya jelek, tapi cukup disayangkan untuk kalah di bawah awal. Dan poin-poinnya juga sangat mepet atau mungkin bisa dibilang seharusnya bisa menang jadi kalah. Ada lagi, Mas? Oh iya silahkan, Pak. Mas, kita bisa kemungkinan lawan video, Pak? Iya, besok kemungkinan bisa. Seperti apa, ada perhubungan atau apa? Persiapan khusus sebenarnya sih ya mungkin dari pikiran saya, lawan teman sendiri ya kayak udah saling tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dan gimana caranya, mungkin besok saya harus lebih fokus, enjoy di lapangan dan apa namanya, untuk bisa lebih semangat lagi. Karena kan mungkin ini juga di, apa, kandang sendiri. Tentunya penonton juga sangat banyak, sangat bagus sekali untuk menambah semangat sih. Ada lagi? Sudah? Cukup? Terima kasih, Mas Puto. Terima kasih. Terima kasih. Nonton, lebih foto dulu dulu. Terima kasih.